Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Tumati Salam wasduluran buat semuanya Pada kesempatan kali ini Saya ingin membagikan Tata cara Agar kita terhindar Dari segala marah bahaya Ataupun serangan-serangan Kaib Yang datang kepada diri kita Bisa dibilang Pagar diri Untuk menjaga diri kita Dari segala sesuatu Yang tidak Kita prediksikan Ini banyak Khususnya yang mencari Tentang pakar diri Nah disini Yang kita pakai nanti Adalah energi Energi Yang berasal dari diri kita Dan juga energi Dari alam semesta Teknik yang kita pakai Bisa pakai pernafasan Digabungkan dengan afirmasi Diri Jadi kita mencipta Pakar gaib Pada diri kita Pada diri kita Sendiri Nah pernafasan yang dipakai Ini bisa pakai pernafasan Kepala Contoh pernafasan kepala Untuk pagar gaib Namun ini digabungkan Dengan afirmasi Satu Tanamkan Dalam memori Pikiran sampan Bahwa Tidak ada yang bisa Menyerang secara Gaib Kepada Panjenengan Dengan tarik nafas Dari hidung Simpen di kepala Nah disini Simpen tanamkan Afirmasi Tidak ada yang bisa Menyerang saya Keluarkan lagi Lewat hidung Kedua Untuk menyelimuti Diri panjenengan Simpen gunakan lagi Pernafasan Kepala Tarik Putar Sambil ciptakan Energi Mengelilingi Tubuh panjenengan Setelah terkelilingi Buang lewat hidung lagi Itu juga bisa Nah itu untuk Pagarnya Kalau Sambil ingin Membuang Di saat Sambil merasa Kena guna-guna Kena santet Sugesti Yang mainnya Dirana Sugesti Sambil bisa lewat Pernafasan Perut Dan dada Bisa dengan Gerakan Atau dengan Diam Tapi lebih enak Lebih fokus Itu pakai Gerakan Lakukan Lakukan Tiga kali Tiga kali Untuk membuang energi Negatif pada Diri panjenengan Tarik nafas Tarik nafas Tahan perut Biar penuh Keluarkan lewat mulut Nah di saat Mengeluarkan ini Sambil merasakan Juga bahwa Energi negatif ini Keluar dari Mulut Campean Tarik lagi Simpen perut Buang lewat mulut Tarik lagi Simpen perut Buang lewat mulut Setelah itu Untuk menghilangkan Rasa kekhawatiran Kecemasan Was-was Tarik nafas Tahan dada Buang lewat mulut Tarik lagi Tahan dada Buang lewat mulut Tarik lagi Terakhir Tahan dada Jamkan mata Buang pelan-pelan Dan bayangkan Semua energi Negatif pada Diri Sampean Kecemasan Was-was Keluar dari Mulut Sampean Nah setelah itu Sampean Sampan Rasakan Dalam diri Sampean Akan ada Ketenangan Yang luar biasa Jadi selain Pagar Kita juga Membuang Nah Seharusnya Buang dulu Baru dipagari Cuman ini tadi Yang saya Sampaikan Saya balik Saya pagari dulu Baru Membuang Agar apa Suatu yang Sampan Buang Tidak kembali Kepada Diri Sampean Lagi Banyak Paham Disitu Ini secara Simple Kita pakai Energi Yang kita Cipta Dengan Afirmasi Kita Jadi Antara Pikiran Dan rasa Itu Dikombinasikan Menjadi Satu Didorong Dengan Kekuatan Pernafasan Kita Jadi Sudah Tidak Perlu Menambai Cimat Dengan Mantra Sudah Tidak Tidak Perlu Lagi Tapi Lebih Membangun Kepercayaan Diri Keyakinan Diri Dan Percaya Dengan Kekuatan Yang ada Pada Diri Sampan Sendiri Dan Alam Semesta Ini Buat Teman Teman Yang Mungkin Sedang Mengalami Gangguan Gangguan Monggo Diperagakan Untuk Memperagakan Ini Silahkan Like Dan Comment Serta share Satu kali Disitu Sampai Menerima Keilmuan Disini Terima kasih Buat semuanya Salam Rayu 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 Sakung Demati Minu 6 7 2 3 6 Rain V 20